Apalagi kalau rahasia itu sangat penting Dan bisa jadi aib untuk mereka berdua Itu bisa jadi senjata aku buat menangin firman dari Nabila Makasih ya dokter bingung Dokter udah ngelakuin yang terbaik buat firman Sama-sama, Bumalida Tapi itu merupakan tanggung jawab saya sebagai dokter Memberikan yang terbaik untuk pasien Apalagi kan firman sahabat saya Tapi saya gak sangka Kalau dokter bingung sama firman Bisa jadi makin deket sekarang Karena pas saya lihat awal ketemu Kalian gak sedeket sekarang Kayak ada masalah dari masa lalu Apa dokter bingung bisa sekalian ceritain ke saya? Karena saya juga mau tahu apa yang terjadi sama firman Jadinya saya bisa semangatin firman Bumalida Sebelumnya saya minta maaf Saya rasa tidak sepantasnya untuk membahas masa lalu saya Dengan firman disini Ya biarkan itu menjadi kenangan persahabatan saya antara Ya antara saya dengan firman Maksudnya Tapi kalau Bumalida masih ingin tahu dan penasaran bisa Tanyakan langsung ke firman Jangan ke saya Tapi masalahnya yang saya lihat itu kayaknya Masalah yang serius Karena beberapa kali saya sempat lihat dokter bingung ngobrol Soal firman itu serius sekali Ya tapi saya Saya minta maaf sekali lagi Saya tidak bisa cerita apapun tentang masa lalu saya Apa aku coba cari sosial medianya dokter bingung? Mungkin aja disitu ada petunjuk Tentang masalah dokter bingung dan firman di masa lalu Ini dia aku nih dokter bingung Gak ada petunjuk ataupun disini Kalau aku bisa tahu Apa rahasia firman dan dokter bingung di masa lalu Apalagi kalau rahasia itu sangat penting Dan bisa jadi aib untuk mereka berdua Itu bisa jadi senjata aku buat menangin firman dari Nabila Aku gak peduli firman suka atau enggak dengan caraku untuk memenangkannya Yang jelas aku gak akan mau kalah dari Nabila Dan aku gak akan biarkan firman jatuh ke tangan Nabila Malida Ranta Gimana kondisi kamu? Sudah lebih baik? Sekarang udah jauh lebih baik sih Tante Mungkin hari ini juga dokter bakal bolehin aku pulang dan dengar perlu dirawat lagi Alhamdulillah Tante lega sekali dengernya Kalau gitu Tante pulang dulu ya Karena sejak kamu hilang Tante tuh belum pulang-pulang Makasih banyak ya Tante Tante sampai jauh-jauh ke anir buat nyari aku Dan makasih banyak juga Tante udah pindahin aku ke rumah sakit ini Malida Itu sudah kewajiban Tante Karena sebagai calon istrinya firman Berarti kan kamu akan jadi anak Tante Lagi pulang Tante harus bertanggung jawab Menempatkan kamu ke tempat yang lebih aman Karena bisa saja Nabila berbuat nekat lagi sama kamu Sekali lagi makasih ya Tante Kalau gitu Tante permisi pulang dulu ya See you later Aku beruntung Karena semalam Arga gak ngomong apapun tentang masa lalu kami Di depan Tante Astari dan firman Tapi kalau sewaktu-waktu nanti Arga membongkar aib ke depan Tante Astari dan firman Aku gak yakin Tante Astari masih akan bersikap baik seperti ini sama aku Aku harus temuin Arga Apapun caranya Aku harus paksa Arga untuk gak bongkar aib masa lalu kami Tante Astari dan firman Bu Bos Kurangin kecepatan sekarang Bu Bos Ingat loh Bu Bos tuh lagi hamilan Ibi Saya juga belum married Jangan sampai kita bertiga mati konyol nih gara-gara Bu Bos Udah deh biar saya aja yang nyetir Bu Bos Bu Bos Berisik banget sih Kalau kamu nyetir ya lama Kamu tuh lelet tau gak? Pendingan kamu sekarang diem ya Jangan ganggu konsentrasi saya Gimana sih bisa diem? Ntar kalau ada apa-apa sama Bu Bos sama An Ibi Saya yang disalahin sama Pak Bos Lagian Bu Bos Tadi Pak Bos juga Udah nyesel kok Udah minta Bu Bos gak pergi kok Terlambat Bisa ada kekursi kecepi Samsung di saya? Dan saya gak bisa gitu aja maafin dia Apalagi mantar-mantannya udah ngancur harganya diri saya Terus? Sekarang Bu Bos mau kemana? Saya takut Kalau Bu Bos gak kurangin kecepatan sekarang Kita cuma punya dua tujuan Bu Bos Rumah sakit Atau kuburan Kamu tahu lah Jers Saya mau kemana Dan kamu pasti tahu kan Siapa orang yang paling bertanggung jawab Kalau saya berantem sama sakit Astagfirullahaladzim 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 Supri, kamu kenapa sih? Hah? Bisa nggak nyetirin lalu gugal-gugalan? Nggak, Mun. Tadi tiba-tiba mobilnya itu... Pasti yang nyetir itu ngantuk. Aduh, maaf ya, Bu. Bu Nabila nggak apa-apa, kan? Alhamdulillah, saya nggak apa-apa kok, Pak. Mas Albi sama Nonraya, kalian baik-baik aja, kan? Nggak apa-apa kok. Albi juga nggak apa-apa. Eh? Kok kamu nggak nanyain aku? Kamu nggak usah ditanyain, Mun. Saya juga lihat kamu baik-baik aja. Tapi aku kayak kenal sama mobil tadi, deh. Bibi sih nggak terlalu menatiin mobilnya, Non. Tapi yang jelas, Bibi kesel banget tuh sama yang bawa mobil itu. Gugal-gugalan banget sih kalau nyetir. Uh, buru-buru mau kemana aja, Pak? Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita kan nggak apa-apa nih sekarang. Dan kita masih diselamatin sama Allah. Iya, Bu. Jalan lagi aja, Pak. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 Aku tahu Bunda sedih karena udah lama nggak bisa ketemu Om Firman. Sekalinya mau ketemu sama Om Firman malah ada situasinya kayak gini. Aku janji sama Bunda. Aku nggak akan biarin Tante Malida makin seenaknya aja sama Om Firman dan Oma. Tante Malida itu udah salah besar. Karena bukan cuma mau ngerebut Om Firman dari Bunda. Tapi dia juga udah fitnah Bunda di depan Oma. Dia harus berhadapan sama aku. PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Di mana dia? Maaf, gue cari siapa? Saya cari pasien yang namanya Nabila. Dia dirawat di sini. Orangnya mana ya? Maaf pasien atas nama Ibu Nabila sudah pulang dan melakukan rawat jalan. Biasa aja loh ini. Capek-capek kemari. Jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Saya yang udah bikin rencana saya sama Meredeberat. Pake kemana pun lo kasih kejar nih. AAAAAAW! Apa sih berisik? Ya kakiku! Aduh, ini! Ngerin aja, tajem banget! Gak sengaja. Gak sengaja, gak sengaja. Bu Bos mau ke rumah Bu Nabila? Ya, yuk sekarang. Asli gak mau ikut? Nah, kenapa? Kalesin, ntar disirem lagi sama ART-nya. Oh, oh my god. Oh yaudah, gapapa, gapapa. Nginep di sini sekalian kamu. Aduh! Gua kengali lagi. Masa sudah ditinggal.